Intro Pasca berusuhan yang terjadi di rumah tahanan kelas 2 BK Banjahe, kini para tahanan kembali didata oleh tugas. Untuk para tahanan yang sudah menjalani masa hukuman dititipkan di rumah tahanan terdekat, sementara bagi yang masih dalam masa persidangan dititipkan di sel tahanan Polres Tanakaro. Seluruh petugas dari TNI Polri dan dari kantor wilayah Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan HAM hingga kini masih melakukan pendataan terhadap para warga binaan tersebut. Untuk rumah tahanan terdekat ada 4 yaitu Rutan Dairi, Lapas Binjai, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Tanjung Gustamedan, dan Lapas Wanita Tanjung Gustamedan. Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan, penyebab pasti terjadinya kerusuhan. Kapolres Tanakaro juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, serta jangan percaya dengan berita hoaks dan provokasi. Kapolres menyatakan bahwa saat ini situasi sudah kembali kondusif dan terkendali. Kebetulan juga tim lapor dari, cabang lapor dari Koda Sumatera Utara sudah bekerja bersama-sama dengan Satres Krim Polres Tanakaro melakukan penyelidikan penyebab perjadinya kebakaran. Kapolres Tanakaro dalam keadaan aman dan korupsi. Inipun kami masih terus bekerja sama dengan dekan-dekan dari Batalion 125. Masih bisa dengan Kodium 025 Tanakaro, guna menciptakan situasi yang aman. Baik. Dari Sumatera Utara, Surya Rambe, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.